selamat sore waktu Jerman sahabat berkebun, saat ini saya memvideokan unboxing dari Jungplan tanaman yang saya beli secara online ini kardus kemasannya dikasih tahu bagian atas bagian bawah supaya tidak dibalik-balik saya pesan dari Baldur tahun lalu sukses berbungunga berbakti dengan bagus jadi saya beli lagi dari online shop ini kita buka dulu sekarang ini sudah dibuka kartonnya kayak begitu susunannya tuh ini Jungplan saya ini yang saya Jungplan yang saya beli ada snack tomat Romelo dua Jungplan selalu paket tanaman gantung ada fuchsia fode kemudian fuchsia blusara tahun lalu bunganya warna biru bagus sekali kemudian petunia amor kemudian ada indian mince nya wangi sekali tahun lalu deh saya beli dan panjang saya kombinasi untuk tanaman gantung bagus sekali karena saya puas jadi saya beli lagi smokestown ini juga tidak sukses ini yang tomatnya snack tomat begini pengemasannya pengemasannya bagus jadi tanamannya tidak bergeser tuh bagus bagaimana memelihara ya Jungplan seperti yang saya beli ini kalau kita sama sekali belum pernah memeliharanya seperti tahun dua tahun lalu saya beli banyak sekali yang gagal tahun lalu saya banyak yang sukses nah untuk penyeraman karena dia sangat rapuh sekali tanamannya masih kecil jadi setelah ditaruh di pot-pot potnya kita rendam di air selama 15 menit atau sampai satu jam jadi nanti air langsung menyerap dari akar dan dia bagian atas bagian daunnya jadi aman tidak akan busuk nah penyeraman dilakukan kalau kita lihat di bagian atas tanahnya ini sudah kering kalau masih basah tidak perlu disiram semakin jarang disiram tanamannya akan tumbuh dengan lebih baik karena ini masih tanaman yang sangat kecil sangat muda masih rapuh kemudian perlu dilindungi dari cuaca dingin saat ini bulan Maret masih dingin nanti kalau udah sekitar dua bulan itu bisa pindah ke pot yang lebih besar untuk pemupukan dilakukan setelah dua bulan setelah tanamannya berusia dua bulan ini yang tomatnya saya belum pindah ini yang kombinasi tanaman bunga gantung ya kombinasi bunga gantung itu coba lihat ada gambarnya tidak ya ini dia kombinasi bunga gantung saya beli Indian yang ini wangi pepermin ini yang fuchsia yang paling penting sih itu penyeramannya jangan dilakukan dari atas melainkan dari bawah ya taruh di tatakan pot misalnya diamkan sampai airnya menyerap ke bagian atasnya nah mari kita lihat hiung pelansennya setelah beberapa hari setelah tiga empat hari deh baru hari ini masalah siram ternyata atasnya masih basah jadi nggak perlu saya siram nggak perlu kasih air lihat ini saya tutup dengan al begini tuh kan tuh jadi begitu ditutup semuanya ini yang apa ya bunga lonceng bunga ini yang fuchsia fuchsia fudu sama blusara ini min gantung ini tanaman gantung nah ini tanaman gantungnya udah ada yang berbunga petunia cukup ya kalau yang ini yang tengah min gantung nanti wangi dikepermen peppermint ini belum tahu bunganya apa warna apa nanti dia jadi mencuntai begitu nah ini bunga gantung saya petunia tetapi warnanya yang bagian tengah yang bagian tengahnya ini min gantung tapi kok ini enggak maksimal tumbuhnya yang di bawah bagus dia mencuntai tuh namanya apa petunianya ya oh ampel mix honey days jadi bunganya campuran bunga gantung campuran dan dapet yang dapat empat jenis dapat empat bung ngyung plant petunia tapi sama semua sih nah ini bakal bibitnya lihat nih udah coklat dia dan udah bisa dikumpulin itu bibitnya ntar saya mau kumpulin untuk nanam tahun depan caranya dapetin bibitnya ini jadi setelah bunganya layu kayak begini copotin aja jadi nanti dari bongkolnya ini nih yang ini kalau udah kering sendiri nanti dia akan pecah tapi kalau kamu semua jangan semuanya dibikin bibit begini tuh aduh udah keluar tuh lihat udah keluar bibit benihnya bibitnya kalau dijadikan bibit begini dia nggak ada bunganya lagi yang keluar jadi dikombinasi sebagian dipotong dipotong dari sininya nih ambil sedikit batangnya jadi nanti nunggu bunga yang baru sisain beberapa aja buat bibitnya nggak usah terlalu banyak kecuali kalau mau dijual kan saya mau kasih lihat tanaman gantung saya tuh digantung disini ini petunia ini petunia yang kecil-kecil cakep ya saya belinya lagi bulan februari berupa yungplen kecil banget sekarang udah tumbuh lebat karena udah musim panas dan saya kombinasi petunia kecil disini tengahnya min gantung wangi banget deh tuh dipanjang begini ini bisa kamu potong ntar ditanam sampai tuh atau dibiarin aja taruh di tanah begitu nanti di tumbuh akar baru dipotong petunia nya disini juga di bagian tengah nih eh min gantung Hai nah yang tengah ini min gantung juga tuh nanti menjuntai kesana jadinya bagus ya petunia yang besar ini yang kecil di kombinasi disini Hai ya 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 ya